Halo teman-teman semua Balik lagi di channel youtube aku Di video kali ini Aku akan membuat masakan Dari 2 bahan utama Yaitu sosis dan juga telur Nah ini cara membuatnya gampang Tapi rasanya enak banget Nah penasaran Bagaimana cara membuatnya Simak video ini sampai akhir ya Jangan lupa like, komen Dan juga subscribe Langsung saja kita ke cara membuatnya Nah yang pertama Kita panaskan minyak Kemudian kita masukkan telur Yang sudah kita kocok lepas sebelumnya Kemudian ini telurnya Kita orak karik ya teman-teman Nah ini Saya ngorak-ngariknya kelamaan Jadi telurnya sudah matang seperti ini Tapi tidak apa-apa Nah kalau sudah jadi seperti ini Kemudian kita masukkan Sosis yang sudah kita potong-potong Untuk potongan sosisnya Sesuai selera kalian saja ya teman-teman Nah ini sosis sama telurnya Saya tumis sebentar Selanjutnya Ini saya masukkan bumbu yang sudah saya potong tadi Nah ini ada bawang merah, bawang putih dan juga cabai rawit Ini kita tumis dulu hingga Mengeluarkan bau harum ya teman-teman Nah selanjutnya kita masukkan Bawang bombay dan juga cabai merah keritingnya Jangan lupa ini kita tambahkan garam Kaldu bubuk Terus kita tambahkan saus sambal Terus ada saus tomat Kemudian kecap manis Dan yang terakhir Kita tambahkan saus tiram Nah untuk takaran bumbunya Nanti saya tulis di Akhir video ya teman-teman Nah ini kita aduk Kita aduk hingga tercampur merata Kemudian kita tambahkan sedikit air Ini kira-kira 100 ml ya teman-teman Nah ini kita aduk lagi Ini saya tambahkan 1 sendok teh gula pasir Ini kita masak lagi Hingga bumbunya meresap Kedalam sosis dan juga telurnya ya teman-teman Kemudian Kalau bumbunya udah meresap Ini jangan lupa kita cobain ya teman-teman Nah nanti kurang apa Bisa kalian tambah Sesuai dengan selera kalian Kemudian Kemudian jika rasanya udah pas Ini kita masukkan Daun bawang Yang sudah kita potong-potong Nah ini kita aduk hingga Daun bawangnya sedikit layu Nah jika rasanya udah pas Ini tinggal kita matikan api Dan tinggal disajikan di piring Nah ini dia Sosis telur asam manisnya udah jadi Ini tinggal kita sajiin di piring Ini rasanya enak banget Cara membuatnya juga gampang banget kan Nah buat kalian Wajib banget cobain resep ini di rumah Terima kasih buat yang udah nonton Dari awal sampai akhir Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Tekan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru Dari channel kami Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax